Gara-gara kebijakan beacukai yang dinilai nyusahin masyarakat, kekayaan dirjen beacukai askolani jadi sorotan netizen nih Banyak yang kaget karena total hartanya mencapai 51,8 miliar rupiah Itu pun data menurut LHKPN KPK yang dilaporin per Desember 2022 Banyak netizen yang bertanya-tanya bener nih kekayaan PNS bisa sebanyak itu Soalnya menurut PP nomor 30 tahun 2015, gaji PNS dengan golongan tertinggi ada di kisaran 5,9 juta rupiah per bulannya Ditambah lagi sekitar 46,9 juta rupiah untuk tunjangan kinerja Ya dari sini gak heran lah banyak netizen yang skeptis sama harta kekayaan dirjen beacukai Nah belakangan instansi yang satu ini memang lagi banjir kritik dari masyarakat nih Karena beberapa pengakuan dari masyarakat yang merasa dipersulit terkait pengurusan pengeluaran barang yang dibeli dari luar negeri Mulai dari sepatu seharga 10 jutaan yang dikenakan bea masuk sebesar 31,8 juta rupiah Terus paket mainan untuk keperluan review produk yang ditahan Sampai alat bantu belajar siswa tunanetra yang ditahan sejak Desember 2022 Sebenarnya udah ada klarifikasi nih dari beacukai kalau kasus-kasus tadi itu terjadi Karena kesalahan input data oleh perusahaan jasa titipan dan juga pihak SLB yang gak melanjutkan proses pengeluaran barang Tapi beacukai tetap dikritik nih karena buruknya komunikasi dengan masyarakat Dan kurangnya sosialisasi soal aturan keluar masuk barang di Indonesia Selain itu barang-barang sitaan yang ditahan sama beacukai juga dinilai gak jelas nih transparansinya Soalnya seharusnya barang mahal yang disetak itu harus dibuka ke publik buat dilelang Bukan langsung pindah tangan tanpa informasi apa-apa Kalau melalui proses lelang kan uangnya masuk nih kekas negara Jadi kalau tanpa lelang masyarakat gimana taunya itu uang masuk kemana? Nanti kalau masuknya ke kantong pejabatnya kan berabe tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!